Handphone 2 jutaan pertama dengan baterai 7000 mAh Kira-kira setelah 4 jam gaming test, baterainya habis berapa persen ya? Hai smart buyer, gue Rizky Kali ini kita akan unboxing beserta gaming test untuk Tekno POVA 2 Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out! Jadi, kita beli hape ini belum lama dan nyampainya cukup cepat Cuma 2 hari udah sampai di tangan kita Gak kayak Infinix yang pre-ordernya lama banget Kita beli di harga di Rp 2.249.000 Yang seharusnya di Rp 2.499.000 Yaudah yuk, langsung aja kita bongkar Dan ini dia box dari Tekno POVA 2 Ada keterangan bandel IM3 disini Tampilan boxnya cukup keci Dengan tulisan POVA dan angka 2 Dengan tulisan Tekno POVA di pojok atas Di sisi kanan dan kiri ada tulisan POVA 2 Di atas ada logo Manchester City Di bawahnya ada keterangan produksi dan e-mail Dan di belakangnya ada keterangan nilai jual hape ini Kayak baterainya di 7000 mAh Chipsetnya Helio G85 Layar di 6.9 inch dengan kamera 48MP Lanjut kita bongkar Unitnya kita pinggirin dulu Kita mau jelasin kelengkapan yang ada di dalamnya Yang pertama ada paket dari IM3 Dan panduan aktifasi bandelingnya Ada pamflet garansi 12 plus 1 Buku manual Dan kebiasaan buruk mau Infinix ataupun Tekno Anti goresnya disuruh pasang sendiri Terus ada buku garansi Dapet softcase juga dengan logo Manchester City Kepala charger yang 18W Masih dapet headset Terus kabel type C Yang tandanya udah upgrade nih dari seri sebelumnya By the way kita gak nemuin sim ejektornya nih Dan ini dia bodi dari Tekno POVA 2 Bahannya dari plastik dengan finishing glossy Tapi lumayan resistant terhadap sidik jari Ada XN 2 garis lurus di tengahnya Kayak Tekno POVA tahun lalu Terus ini warnanya kayak Manchester City banget Kemudian di bawahnya ada tulisan Tekno POVA Untuk frame kameranya cukup rata dengan back covernya Kalau dibandingin sama Narzo 20 yang termasuk HP paling tebel yang kita punya sekarang Sepengliatan kita sih masih tebelan Narzo 20 ya Cuma disini bodinya lebih bongsor Di sisi bawah kalian akan menemukan audio jack 3,5mm Port USB type C Dan microphone Tapi gak ada grill speaker nih Duh udah gak enak nih perasaan Di kanan ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor Dan tombol volume Di atas kosong Dan di sisi kiri ada slot SIM tray yang bertipe dedicated Untuk bagian depannya Layarnya udah bertipe pansol Dengan speaker yang menyatu dengan earpiece Dagu dan bezelnya udah mulai menipis dari seri yang terdahulu Sebagai pengingat, tape ini menggunakan chipset Mediatek Helio G85 Dengan RAM 6GB dan storage-nya di 128GB Untuk software dan hardware pendukungnya menggunakan HiOS 7.6.0 yang berbasis Android 11 Layarnya IPS LCD yang beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 60Hz Baterainya di 7000mAh serta speaker-nya masih mono Dan seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100% Speaker-nya udah full Semua sistem sudah di update Kecerahan layar di 80% Dan kita pakai koneksi wifi Kemudian kita cek dulu skor Antutu-nya sebelum dan sesudah gaming tes ini Dan untuk tes yang pertama, kita dapat skor di 249.000an Dalam waktu 13 menitan aja Untuk baterainya sendiri berkurang 1% aja Dari 100% ke 99% Untuk game pertama, kita buka dulu dengan PES 2021 Mobile Saat pertama kali kita buka, settingannya ada di standar 30fps Dan karena ini gaming tes, langsung aja kita tes di high 60fps Hasilnya cukup enak Walau nggak bisa dibilang smooth banget Tapi udah cukup nyaman lah kita mainnya Transisi perpindahan bola dari pemain ke pemain cukup lancar Filsentuh layarnya juga cukup responsif, oke lah disini Tapi jujur, cukup panas loh pas kita main Ini saran aja sih Kalau kalian mau main dengan nyaman, jangan main di high lah Standar aja udah cukup Setelah bermain selama 30 menit Baterainya cuma berkurang 4% Dari 99% ke 95% Dan untuk suhunya Di sisi layar di 43 derajatan Dan di back cover di 42,9 derajatan Game kedua yang akan kita coba adalah Call of Duty Mobile Settingan rekomendasinya yaitu di low medium Tapi opsi low high dan medium high sebenernya kebuka Jadi kita coba main aman aja ya Yaitu kita main di low high Walau kita juga nggak ngarep banyak HP ini bakalan lancar banget Yang pertama kita akan main di 10 vs 10 Supaya langsung beban grafiknya Dan hasilnya secara overall bisa dibilang lancar Cuma karena ini 10 vs 10 Kalau pas dalam 1 frame ngumpul banyak player Ada kerasa tipis-tipis drop Jadi bisa dibilang selama 5 vs 5 Aman sih Untuk feel sentuh layarnya tetap responsif Bahkan kita lebih suka disini daripada produk-produk Infinix Yang udah pernah kita coba Pindah ke Battle Royale Dengan settingan yang sama Dan menurut kita settingan ini udah paling oke Kalau dinaikin lebih dari ini takutnya bikin panas dan nggak nyaman Terus potensi frame dropnya bakalan jadi lebih banyak Karena saat kita buy one sama boot cukup lancar Cuma kalau ketemu satu squad Samar-samar kerasa sih tipis-tipis dropnya Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit Baterainya berkurang 7% dari 95% ke 88% Sedangkan untuk suhunya sendiri di layar di 41 derajatan dan di back cover di 39 derajatan Game selanjutnya yaitu Free Fire Di game ini kita langsung set semuanya di kanan Feel di dalam gamenya menurut kita disini udah lumayan lancar Tapi nggak smooth-smooth banget Masih terhitung oke lah Jadi saat pertama kita masuk game Agak drop tipis-tipis Tapi makin lama kita main Semuanya jadi terasa lancar Cuma suhunya cukup anget loh di tangan Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit Baterai HP ini berkurang 5% dari 88% ke 83% Untuk suhunya sendiri di sisi layar dan di back cover Nyentuh loh di 43 derajatan Game selanjutnya yaitu Mobile Legends Dan kalau kalian player game ini Kalian bakal kuciwa sih Karena settingan mentoknya cuma di high-high fr So feel bermainnya disini lancar Semua efek animasinya juga terender dengan baik Mau pas lagi rame Atau adu ulti Feel sentunya juga masih aman Dan kita sama sekali nggak menemukan frame drop disini Tapi walau cuma di high Suhunya cukup anget loh Setelah bermain kurang lebih selama 35 menit Baterai HP ini berkurang cuma 5% Dari 83% ke 78% Dan suhunya di sisi layar di 41,9 derajatan Dan di back cover di 40,8 derajatan Untuk game selanjutnya Kita akan main PUBG Mobile Untuk game ini pas kita cek di settingan grafisnya Kita bisa main di balance ultra Dan kita coba dulu untuk di TDM Untuk gyro nya pas kita cek Ternyata responsif loh Cocok lah buat tim gyro Terus pas di dalam gamenya Feel bermainnya udah enak Cukup lancar lah Feel sentuh layarnya juga cukup responsif Tapi jujur main di settingan ini Walau lancar Suhunya anget Padahal cuma main di TDM Jadi di layar setidaknya kita dapat di 42 derajatan Dan ini kita baru aja mulai untuk PUBG Pindah ke battle royale Tapi kita turunin settingannya di smooth ultra Cuma pengen lihat apakah ada penurunan suhu Atau enggak saat kita mainkan di settingan ini Kalau untuk feel bermainnya Lancar lah Di balance ultra aja udah enak Gimana di smooth ultra Kita akan nemuin frame drop Dan feel sentuhnya juga cukup aman Dan pas kita cek suhunya Ada man dikit lah Cuma di 41 derajatan aja Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit Baterainya turun cuma 6% Dari 78% ke 72% Untuk game terakhir kita akan coba Genshin Impact Saat pertama kali buka Kita langsung dikasih settingannya di lowest aja Yaudah kita langsung main aja Dan ternyata disini mulai terasa patah-patah Mau pas lagi open map Atau lagi di dungeon Suhunya juga mulai anget Hampir nyentuh di 45 derajatan Karena kita penasaran Kita coba naikin lagi settingannya ke low Dan uniknya Agak lebih enakan loh disini Mungkin saat di awal-awal Agak penyesuaian kali ya Dan kita main cukup nyaman di settingan ini Bahkan bisa dibilang suhunya agak turun dikit Walau gak begitu signifikan Tetep di 44 derajatan Cuma komanya lebih kecil Setelah bermain kurang lebih selama 1 jam 8 menit Baterai HP ini berkurang 14% aja Dari 72% ke 58% Setelah serangkaian gaming test tadi Kita tes lagi skor AnTuTu nya Buat ngecek apakah ada penurunan performa Atau enggak Dan ternyata drop yang lumayan Menjadi 200 ribuan Dari yang sebelumnya hampir nyentuh di 250 ribuan Handphone ini baterainya irit banget saat kita gaming test Cuma gara-gara baterainya gede Suhunya jadi agak lebih panas Setiap performa pasti ada efek samping yang dihasilkan Contoh HP ini Kalian dapet baterai yang lebih besar Tentunya bakal irit banget Sepengalaman kita Gaming test Gak ada yang pernah di setengah jam pertama Game apapun yang biasa kita mainin Baterainya cuma abis 4% Dan kalian harus ingat Ini resolusinya Full HD Plus Pakai layar IPS pula Terus yang gilanya lagi Ini terjadi konsisten Setiap setengah jam permainan Baterainya cuma abis di 5-6% Kecuali CODM dan Genshin ya Dan menurut kita itu wajar sih Konsumsinya juga irit kok Satu jam Genshin Impact cuma abis 14% Sesuatu banget sih Cuma suhunya menurut kita ini panas loh Dan kalau kalian main konsisten Dengan suhu yang dihasilkan HP ini Bakal gak nyaman juga sih So itu aja sih pendapat kita untuk saat ini Kalau untuk secara keseluruhan Kita pakai dulu ya sebulan Tugas kita cuma ketes Lagi-lagi keputusan di tangan kalian Thank you for watching Sebelum pamit Ingat Research before you buy and be smart buyer See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax